Intro Kita akan masuk ke tantangan yang terakhir Yaitu adalah di final RR Kimabar School Ambassador Yang bertemakan Why I Love My School Kita berikan tepuk tangan untuk Fable, Levani McKenzie Dari Sman 70 Silahkan boleh diambil kata-katanya Oke satu kertas saja ya yang diambil Dan kira-kira apa kata-katanya Kita lihat bersama-sama Dan ternyata kata-katanya adalah Enem Yoyo yoyo semuanya Jadi disini siapa sih yang gak pernah tau atau gak kenal sama Jupul Karena itu adalah sekolah yang sangat terkenal di daerah Jakarta Selatan Bener dong Coba mana anak-anak Jupul mana sih Sebelumnya Watashiwa, Namaewa, Febo, Levani, McKenzie Semuanya Jadi selain itu juga Enem itu di Jupul ini lumayan rame ya Karena di Jupul ini juga sempat ada cosplay-cosplay Dimana ada beberapa dari mereka ada cosplay jadi Hitman Kalau kalian gak tau yang botak itu tuh Avatar juga Juga ada avatar juga Kalau misalkan kalian gak tau avatar Kalian berarti bukan Wibu ya Di Jupul tuh gak selalu ketat Gak selalu kayak strik apa-apa Enggak Di Jupul itu juga bakal ada cosplay Bakal ada fashion show Dan keperluannya juga pun bakal didukung Jadi tenang aja kalian di Jupul tuh gak bakal dikatain Wibu enggak kita semua seneng kok Kita semua seneng Terima kasih semua ya Yo 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 gitu ya Let's go Ini sekarang udah jadi kayak ciri khasnya Febo Jadi kalau mulai sesuatu dia yo yo Emang kalau sehari-hari sejak penelian sebelumnya Gaya swag ini udah jadi gayanya Febo Termasuk kalau di video dan konsisten terus Jadi itu sesuatu yang bagus Karena kamu menemukan satu yang kamu suka Dan kamu jaga konsisten sebagai ciri khas kamu Karakternya ada What's up Febo Yo what's up kak Yes mantap Kita udah anak hip hop banget ya gak sih Oke Langsung aja kalau dari aku Bener aku suka banget karakternya ya Maksudnya aku tadi sempet bilang di awal Orang famous itu banyak Tapi yang berkarakter itu gak banyak Dan kamu adalah salah satu yang Membawa karakter swag itu Bagus banget Atanya Asyarin Maulika Dari SMAI Harapan Ibu Jakarta Healing Wow healing Healing Dengan tema why I love my school Dan kata acaknya adalah healing Halo semuanya Ya ampun sekolah aku keras banget ya suaranya Sebelumnya perkenalkan lagi nama aku Atanya Asyarin Maulika dan biasa dipanggil Atanya Sekarang aku akan menjelaskan Kenapa aku sayang kepada sekolahku Atau why I love my school Jadi salah satu karakteristik HI Itu sebenarnya Ini fun fact ya Jadi satu angkatan itu spesial banget Anaknya bener-bener solid Dan tentunya cuma dua kolas Aku bakal ceritain sedikit ya Jadi kita healing Sama-sama ke Jogja nih Nah ini bener-bener Membuat aku jadi luasa banget Yang tadi aku stress sama ujian Dan akhirnya terbayarkan Dengan kita healing sama-sama ke Jogja Jadi itu banyak banget keseruan disana Kayak kita jalan-jalan Kita keliling-keliling Dan kita ngobrol-ngobrol And that's why I love my school Aku suka banget sama pembawaannya Kayak ceria pendek Pendeknya tuh kayak didengerin terus Didengerin sampe tidur bisa kali ya Didongengin Aku suka banget sama pembawaan kamu Terus alurnya tuh smooth banget Dari kamu nyampurin dari kata healing itu Pembawaanmu itu lebih ke kayak ceria Dan satu hal yang menjadi karakter terkuatmu itu Yang harus kamu pertahankan adalah Cara speaking di depan Umumnya itu bagus banget Salah satu public speaking yang bagus Jadi menurutku Itu adalah salah satu hal yang bisa kamu kuatin lagi Kembangin lagi Kami undang untuk Cielo Liat Cinta E Dari SMA N12 Jakarta Yaitu adalah katanya Bisnet Halo semuanya Nah jadi Kali ini aku mau ngasih tau ke kalian Tentang bisnet Ada yang tau gak sih bisnet itu apa? Nah biar gak ngelek-ngelek Kita tuh pake bisnet aja guys Apalagi kan Kadang modalnya suka macet-macet kan Terus juga Bisnet ini Itu tuh kan Karena udah kerjasama nih Sama RRQ juga Salah satu sponsornya Nah jadi Kadang tuh kita tuh kalo di kantor Kalo pake wifi tuh juga gak ngelek-ngelek Jadi buat kakak-kakak crew yang kerja Juga sangat terbantu oleh koneksi dari bisnet Karena Bisnet tuh Oke Sekian Terima kasih Oke dan kita berikan tombol makan Temanya adalah Why I Love My School Jadi Sebenernya apapun kata-katanya Perlu ditarik lagi Kenapa Cici suka sama sekolah SMA Negeri 12 Jakarta Jadi Saya yakin Terkaitan dengan kecepatan dan lain-lain Itu pasti ada sesuatu yang bisa dikaitkan Bagus Jadi Apa namanya Dari segi pemahaman brandnya Tapi tadi Cukup baik Jadi Terima kasih untuk jawabannya tadi Terima kasih kak Temanya itu Kenapa sih kamu bisa suka sama sekolah kamu Di sini kamu Lebih banyak cerita dari kata-kata bisnetnya ya Sponsornya Harusnya sih Cici lebih Mengenalkan sekolahnya Cici Ke penonton gitu Raisa Salsabila SMA 68 Jakarta Boleh dikasih lihat Apa itu Draco Atau drama Korea Ada Laci Ada Rusa Kembali lagi bersama Raisa Oke Halo kak Aziz Halo kak Vial Halo kak Syama Dan aku disini mau Ngasih tau nih Kenapa Aku bisa suka banget Sama sekolah aku Jadi Bisa dilihat dong Dari ini tuh Udah 68 Dan Of course ya guys Draktor itu sesuatu yang Cocok banget Buat kalian Healing Kalau abis ujian Jadi kayak Draktor tuh Menurut aku Cocok banget Buat sama sekolah aku Yang banyak banget Kegiatan Banyak banget Pelajaran Banyak banget ujiannya But still I love my school And Aku selalu meluangin Waktu aku Untuk ngedraktor Di Sekolah aku sih Oke That's all from me Thank you Goodbye Katatannya bagus Aku suka openingmu Buat aku itu Strong opening banget Kamu bisa menyapa Ke juri Bisa menyapa Dengan pantunmu Tadi itu Itu adalah salah satu Daya tarikmu Aku suka banget Thank you kak Aku gak akan Ngomong banyak-banyak sih Pokoknya Keren Kita panggilkan Inilah Kaira Nurani Agata Dari SMA 47 Jakarta Satu kata yang kamu pilih Kira-kira apa nih Oke Dan kata-katanya adalah Grab Wow Ini juga Grab Sebagai salah satu sponsor kita Apa kabar Bali United Studio Masih pada semangat ya Jam segini Keren Keren Di situ Aku melakukan hal-hal Banyak Yang sangat menyenangkan Yang sangat menyerukan Di situ aku mengajak Teman-teman aku Untuk berpartisipasi Di konten Grab aku Kemudian Di situ pun juga Aku banyak Berkenalan dan berbicara Dengan Orang-orang Grabnya Di situ asik-asik banget sih Dan tanpa Grab Aku gak bisa ketemu guru-guru aku Dan mengalami Pengalaman-pengalaman yang menyenangkan Selama masa SMA aku Terima kasih Untuk RR Kimabar Yang sudah mengenalkan aku dengan Grab Mengenalkan Grab Baik hemat ya Yang sekarang sering aku gunain loh Grab baik hemat tuh murah banget Coba So kalian cobain Makasih Tadi Di beberapa titik memang keliatan Kaira kehilangan kata-kata Ketika harus masuk Cuman kamu tetap berusaha Untuk bisa Menyambungkan itu Dan Kaira mendapatkan Angle dari Konten yang Kaira bikin gitu ya Karena Saya juga paham Kemarin ketika Mengikuti kompetisi ini Ada bagian dimana Semua finalis Semua 50 besar ya Harus membuat konten dari Grab Gugup ya Gugup Oke Ya kalau dari catatanku sendiri Terdengar dari Nafasnya ya Ingat basicnya aja sih Tema awalnya tuh apa Tema awalnya ya adalah Why I Love My School Bermatnya gitu kan Dan kamu dikasih tema itu Grab Kalau misalnya memang Kamu susah untuk Menggabungkan antara Grab Ke sekolahmu SMA 47 ini Ya Gimana caranya Kamu membuat Penonton disini tuh Tertarik untuk Wah apa sih yang ada di SMA 47 Baru kamu masukin ke Grab Lebih ke gitu Karena kan otomatis Pasti materimu akan lebih berbobot Ketika kamu membahas Sekolahmu sendiri Amin 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 Let me be your woman Woman, woman, woman I can be your woman Woman, woman, woman Princess, a queen, tomboy, a king You've heard a lot you've never seen Mother Earth, Mother Mary, Bryce Divine Feminine, I'm Feminine Let me be your woman I pull up at the club VIP Fresh kicks, fresh white tall teeth Fresh NFL hat, fresh balls Wipe it out 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 Are you ready? Wipe it out Wipe it out Wipe it out Kita akan menentukan Siapa yang akan menjadi the next RR Kimabar School of Ambassador Season Yang kedua Kaira Nurani Agata Dari SMA 47 Jakarta Cielo Lia Cinta N Dari SMA N12 Jakarta Dan saya sekali Kamu belum berhasil masuk ketiga besar Dan sekali lagi kita mengucapkan selamat untuk kepada tiga finalis Yang berhasil masuk ke dalam top 3 pada malam hari ini Di posisi second runner-up RR Kimabar School of Ambassador Jatuh kepada Selamat kepada Raisa Salsabila dari SMA N68 Jakarta Terima kasih atas perjuangan dalam menghadapi challenge yang diberikan Di momen ini kita akan mengetahui Siapa The next RR Kimabar School of Ambassador Season kedua Di amplop ini Kita akan mengetahui Siapakah The next RR Kimabar School of Ambassador Season yang kedua Selamat kepada Atayah Syarine Maulika Dari SMA Iharapan Ibu Jakarta Selamat kepada VB Lebyani McKenzie dari SMA N70 Jakarta Yang sudah berjuang Bisa menjadi runner-up RR Kimabar School of Ambassador Season kedua Gak, gak nyangka sebenernya Aku mikir kayak Aduh ini udah pasti lost Ini udah pasti lost Karena tadi tuh lumayan banyak kritikan Karena kayak ABC nya minusnya gitu Aku kayak gak pede tapi ternyata Thank God Aku dapet first runner-up Gimana perasaan aku dapet second runner-up Jujur gak nyangka banget Kaget banget Itu aku udah pegang tangan VB Kuat banget Bener-bener aku pegangnya tuh sampe Bener-bener kayak gini loh Terus awalnya kaki aku tuh keram Jadi aku berdiri pake satunya lagi Wah itu lemes banget Aku langsung sampe kayak gini gitu kan Sampai kaki aku tuh kayak hampir jatoh gitu Karena aku bener-bener lemes banget Aku ngerasa bisa banggain mereka sih Aku juga dari kemarin tuh Aku tuh pengen banget ngebanggain mereka lagi Dengan prestasi-prestasi aku Dan Alhamdulillah aku seneng bisa ngebanggain mereka Dengan jadi RRG Mabar School Lampasadar season kedua Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!